Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, si Agan Bokuro Friends Oh sorry, ini agak kurang tengah ya Oke, maaf banget nih buat yang kemarin-kemarin dan kemarinnya lagi Karena saya jarang upload video ya teman-teman Tapi tenang aja, sekarang saya udah siap buat upload video lagi Seperti biasa dan mungkin bakal diusahain seminggu tuh Bisa upload 2 atau 3 kali lah ya Terus juga soal kesibukan ya Semoga aja deh, saya bisa cepat-cepat terus dari kuliah dan terus skripsinya juga ya Jadi saya bisa lebih fokus buat mengejar impian saya dan juga demi kalian gitu Oke, sekarang kita bakal bahas tentang Digimon lagi nih Tapi, pake topik yang gak biasa teman-teman Kita bakal ngomongin soal Digimon yang... Yang stay cool dan lain-lainnya tuh pokoknya dia claim gue banget gitu loh Jadi kayak misalnya si siapa tuh, si Hachiman misalnya kan Kayak apa sih, jarang ngomong ada sosial, suka, benar-benar diri dan lain sebagainya Nah, itulah pokoknya Terus si Oryeki juga, siapa lagi tuh Banyak lah pokoknya Ya sebenernya, menurut aku nih yang kayak gitu tuh Di real life, kalo kita bangga kayak gitu ya jatuhnya malah gak banget gitu loh Jatuhnya jadi cringe gitu, ya gak teman-teman? Tapi ya, hanya di anime aja teman-teman Karakter kayak gitu tuh bisa dijadikan panutan gitu loh Karena kita liat sisi positifnya aja gitu Seperti misalnya karena emang mereka aja yang udah Sebenernya mereka tuh punya peran masing-masing Dan juga itu peran hanya mereka yang bisa menguntaskan kan Jadi sebenernya Karakter yang berwatak, dingin atau keliatan kurang bersosialisasi itu Karena mereka punya suatu yang ada di pikiran mereka Atau enggak, mereka sedang fokus dengan tujuan hidup mereka gitu Itu in my opinion sih Karena emang rata-rata Kalo kita nalar pake logika Orang bakal banyak seperti itu kalo mengalami ya Kalo mengalami Bukan karena sekedar self-claim Gitu loh ya Dan hal kayak gini tuh beda sama introvert teman-teman Kalo introvert itu mereka masih mau diajak ngomong Jadi yaudah deh Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas ya Kita omongin semua Digimon Eh semua Nggak semua juga sih Beberapa Digimon aja yang Karakternya itu Gue banget Dorulomon adalah salah satu Digimon dari tim Crossheart Yang bergabung setelah Taiki meyakinkannya Dorulomon sendiri sebenarnya adalah Seorang penyendiri yang tidak punya tujuan Karena masa lalunya yang membuatnya memikul beban yang berat Tapi Kehadiran Cutemon membuatnya sedikit memiliki tujuan Yaitu Untuk menjaganya sampai ia bertemu dengan Kedua orang tuanya Lalu Ia juga rela untuk melindungi Cutemon dari bahaya Seperti apapun Jadi masa lalu Dorulomon adalah Dulu dia merupakan Salah satu panglima perang di Bagra Army Namun Suatu hari dia mulai berpikir kalau Apa yang Bagra Army lakukan itu salah Sehingga Diam-diam dia menyelamatkan salah satu temannya Yang Bernama Blue Meramon Teman seperjuangannya saat Bagra Army Melantarkannya dan pasukannya Betul Sorry agak belibat ya Karena Bagra Army tidak peduli dengan pasukannya sendiri Ataupun Digimon yang lemah Mereka justru memperbudaknya Lalu Sejak saat itu Dorulomon menyendiri hingga bertemu Taiki Dalam hati dia ingin membantu Taiki Tapi Dia hanya diam dan terus menghindar Mungkin ya Dorulomon itu lebih ke Sundere ya Tapi dengan Gaya yang lebih kalem gitu Perawakannya justru kalem gitu teman-teman Gaomon adalah sosok Digimon berbentuk Anjing biru yang sangat loyal dengan Siapapun yang menjadi tamernya Dia juga memiliki perawakan yang kalem Dan juga Memiliki kemampuan untuk membaca situasi Selain itu Dia juga Digimon dengan kelincahan di atas rata-rata Di atas rata-rata Digimon Rookie Ataupun Digimon Child lainnya Eh BTW Rookie dan Child itu sama ya Cuman beda bahasa doang Kalo Rookie itu Inggris Child itu Jepang Tapi Dia juga Memiliki sedikit sifat sombong dan sok berkelas gitu Bisa diliat dari awal debutnya di Digimon Savers Dengan angkuhnya Dia dan Touma yang merupakan partnernya saat itu Meremehkan Masaru dan Agumon Tapi Sering berjalannya waktu Mereka mulai saling mengakui Sebagai sesama lelaki Dan Mereka berdua Eh mereka berempat ya Mereka jadi bertambah akur Walaupun Itu akan memakan waktu yang sangat lama Dikarenakan Sifat kedua partner ini Yang bertolak belakang teman-teman Renamon Renamon adalah Sosok Digimon berbentuk rubah Dengan sifat tenang dan nada bicara yang dingin Dia juga punya berbagai trik untuk bersembunyi dan memiliki kecepatan yang sangat tinggi Seperti halnya Gaomon Dia juga sosok yang loyal pada tamernya Dan juga dia akan bersedia untuk melakukan apapun demi tamernya itu Jika dia harus bertambah kuat Maka dia akan melakukannya Itulah yang dia jalani bersama dengan Ruki selama ini Meski begitu Dia juga bijak dan berhati-hati Dia memilih jalan yang menurutnya benar Berdasarkan permikiran yang matang Ditambah Loyalitas juga dengan partnernya ya Jadi Dia udah berpikir matang-matang pun Jika dia dihadapkan dengan pilihan yang menyinggung partnernya Dia tetap akan lebih memilih partnernya Gitu Duskmon adalah Digimon yang berasal dari spirit kegelapan Yang diberikan kekuatan kegelapan sejati oleh Cherubimon Dia sangat suka tempat yang sepi dan gelap Dan juga Dia lebih suka menyendiri dan menjalankan perintah Cherubimon di balik layar Bahkan Dia tidak datang bersama dengan pejuang yang lain Saat Cherubimon melanggil mereka semua Lagian Duskmon itu juga Merupakan Digimon terkuat diantara kelima pejuang yang pada awalnya menjadi musuh di Digimon Frontier Saat dia menjalankan perintah Cherubimon Itu pun juga dilakukan tuh dengan sesuka hatinya teman-teman Tanpa arah yang jelas lah Dia hanya punya tujuan untuk Menyelimuti seluruh dunia dengan kegelapan Namun Saat Bio Wolfmon berhasil mengalahkannya Dia kembali ke wujud manusianya yaitu Koichi Kimura Yang ternyata memiliki kegelapan hati yang sangat dalam Dia iri dengan Koji yang hidup enak dengan keluarga ayahnya Sementara Keluarga Koichi melarat Soalnya ini tuh keluarganya Koji dan Koichi itu sebenernya dulunya satu Tapi Mereka bercerai karena suatu alasan Jadi si Koji ini ngikut bapaknya Si Koichi ini ngikut ibunya Gitu teman-teman Ya emang tragis sih Tapi untungnya Itu semua udah berakhir Sejak si Koichi ini berhasil terselamatkan Dan dia juga menjadi pemilik spirit kegelapan yang sebenarnya Yaitu Loemon dan Kaiser Leomon ya teman-teman Belzebumon adalah sosok Digimon kuat yang juga seorang penyendiri Dia berkelana demi mencari lawan yang kuat dan Bisa memuaskan nafsu bertarungnya Selain itu Dia juga tidak ragu untuk Memakan data dari Digimon yang dihabisi Bener-bener cocok dengan Seven Scene Kategori Gluttony atau Krakusan Ya dia emang Anggota Seven Great Demon Lord sih Dan juga dia mewakili Dosa Krakusan Tapi Dia tidak akan Melawan musuh yang terlihat lemah di matanya Bahkan di Digimon Tamers pun Sebenarnya dia tuh enggan banget buat membunuh para anak-anak manusia Yang ada di depannya Karena Di matanya itu Mereka tuh terlihat lemah Dia Cuma melakukan itu karena Merupakan bagian dari perjanjian Dengan Deva lah atas evolusinya Yang itu loh yang si Immonnya itu Dicemlungin ke lava Dan dia mendadak berubah jadi Belzebumon Dan Ia berhasil di kalahkan oleh Digimon setelah Pertarungan yang cukup panjang Dan menjatuhkan korban pastinya Terus saat dia kembali lagi Jadi Immon Dia cuman Dilanda dengan penyesalan dan Dia juga kehilangan tujuan hidupnya Hingga suatu hari Dia pulang ke dunia manusia bersama Takato dan yang lain Abis itu dia misah dan Akhirnya bertemu kembali dengan Manusia yang dulu dianggap sebagai Sahabat Partnernya Yaitu Anak kecil bernama Ai dan Makul Lalu berkat mereka juga nih Belzebumon bisa Bangkit kembali dan Mendapatkan Blast Modenya Dia tuh sebenernya Sekarang tuh Tetep aja dia bertarung Bukan bersama partner Tapi tujuan dia sekarang adalah Demi melindungi mereka Walaupun dia harus bertarung sendirian Wah gila sih ini Si Belzebumon masih aja Menyendiri ya temen-temen Dan for your information Belzebumon itu adalah Salah satu Digimon yang menjadi Favorit saya temen-temen Terus juga Di versi Cross Wars pun Dia sering banget Menjauh dari yang lain ya Dan dia cuman bakal dateng Saat dia dibutuhkan doang gitu Walaupun kayak gitu sih Dia tuh sangat loyal Sama Taiki dan temen-temennya Karena Tim Cross Heart itu adalah Orang-orang yang sudah menyelamatkan hidupnya Sebelum dia mati Gitu Itu dia 5 Digimonnya Buat video kali ini Yang Digimon yang sifatnya Tunggu yang mana Ada stay cool lah temen-temen Jadi terbukti Kalau Digimon itu juga bisa Kayak mereka yang stay cool Stay cool gitu Dan juga dibalik Sifat stay cool itu Ada sesuatu yang tidak terduga Karakter anime lain pun juga pasti Menyimpan rahasia kan Semacam secret gitu kan Seperti itu temen-temen Secret yang tidak terduga oleh kita Sebagai penikmatnya kan Oke sekarang Kita cukupkan dulu buat video kali ini Kalian jangan lupa Like Share Dan subscribe Saya tunggu 3 hal ini dari kalian Dan juga Jangan lupa tekan belnya Dan komen Di video-video saya Supaya Kalian Eh supaya kita bisa Membangun channel ini bersama Agar bisa lebih berkembang lagi Bagikan ke temen-temen Wibu kalian Dan juga Pastinya para fans Digimon Yang kalian kenal ya Kita ketemu lagi di video berikutnya See you again Peace out and have a nice day Adieu Eh sorry kurang tangan lagi Mudah matah Sub indo by broth3rmax